Kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan membahas tentang otomobil Lebih tepatnya mobil sih Banyak orang yang bermimpi untuk membeli mobil Permintaan yang banyak tersebut membuat mobil terus berinovasi Untuk menciptakan mobil yang memenuhi kebutuhan konsumennya Jalanan yang sering majed membuat konsumen menginginkan mobil kecil Supaya bisa nyari dengan indah Alasan itu mungkin merupakan alatar belakang terbuatnya mobil master Mobil dengan ukuran yang cukup kecil ini banyak diincar oleh masyarakat Indonesia Bukan hanya karena ukurannya kecil Tetapi juga karena berbagai macam keunggulan lainnya Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam Alasan kenapa mobil Mazda banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia Serta keunggulan yang dimiliki oleh mobil ini Mazda Motor Competition merupakan produsen dari otomotif multinasional Yang kantor pusatnya berada di Hiroshima, Jepang Pada tahun 2015 Mazda berhasil memproduksi 1,5 juta unit kendaraan yang dijual ke seluruh dunia Kebanyakan pabrik yang dimiliki oleh perusahaan ini berada di Jepang Dan produksi lainnya dilakukan di seluruh dunia Mazda menjadi produsen otomotif Dengan volume produksi terbesar ke-15 di seluruh dunia pada tahun 2015 Nama Mazda muncul pertama kali ketika mereka memproduksi truk roda tiga pertama mereka Nama-nama lain yang sebelumnya mereka pertimbangkan adalah Sumerago dan Tenshiku Namanya ditadangkan dari Ahura Mazda yang digunakan sebagai harapan Kalau produk-produk gerusen ini bisa mencerahkan jika dari kendaraan berukuran kecil Nama ini juga berasal dari pendiri perusahaan Mazda yaitu Jujiro Matsuda Nama lain yang dijadikan pertimbangan memiliki arti dewa dan nalaitan Hal itu menunjukkan kekuatan mereka terhadap keyakinan yang dimiliki manusia Tipe-tipe modi Mazda Berikut ini adalah informasi tentang tipe-tipe mobil Mazda Mulai dari sedan hingga wagon Cek penjelasannya sekarang Sedan adalah salah satu jenis mobil yang paling umum dan paling sering disamakan dengan headback dan wagon Hal ini disebabkan oleh jumlah penumpang yang mereka bisa tampung yaitu 4-5 orang saja Sedan merupakan salah satu jenis mobil yang paling laris di Indonesia Bukan hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi Tetapi sedan juga sering digunakan untuk kendaraan dinas dan juga taxi Yang kedua ada headback Jenis mobil yang satu ini merupakan sebutan untuk mobil sedan yang bagian bawahnya lebih pendek Dan tidak memiliki ekor Hal ini membuat bagian bagasi dari mobil yang satu ini menjadi sangat sempit Meski ruang bagasinya kecil, terlalu pemilik mobil bisa memperluas bagian ini Dengan cara melipat bagian bangku belakang sehingga tidak disamakan Ketika sedang tidak digunakan Yang ketiga ada wagon Wagon adalah bagian dari mobil sedan yang memiliki atap belakang yang panjang dan sampai ke atas bagasi Mobil yang satu ini memiliki jendela samping yang cukup besar Letaknya juga di antara pilar kaca belakang dan juga bagian bagasi Mobil ini memiliki ruang penumpang yang langsung menyatu dengan ruang bagasi Kalau dibandingkan dengan kedua jenis yang di atas tadi Mobil yang satu ini memiliki overhang yang lebih panjang Hal ini membuat ruang bagasi menjadi lebih panjang dan luas Serta menampu lebih banyak barang Daftar terbaru Mobil Mazda terbaru Mobil Mazda memiliki berbagai jenis Dan tentunya setiap jenis memiliki harga yang berbeda-beda Di sini Anda bisa mengetahui daftar harga mobil Mazda terbaru Mazda 2 Headback memiliki harga yang dimulai dari 368 juta rupiah Mazda 2 Sedan memiliki harga yang sama dengan Mazda 2 Headback Yaitu mulai dari 368 juta rupiah Mazda 3 Headback memiliki harga mulai dari 555 juta rupiah Sedangkan Mazda 3 Sedan memiliki harga mulai dari 525 juta rupiah Mazda 6 Elite Sedan harganya dimulai dari 700 rupiah Mazda 6 Elite S Touch memiliki harga dimulai dari 700 juta rupiah Mazda CX-3 harganya dimulai dari 395 juta rupiah Meskipun sudah tidak ada resmi di Indonesia lagi Sejak tahun 2017, mobil Mazda masih tetap diincar Oleh banyak pecinta otomotif di Indonesia Ada 10 model yang masih bisa dibeli oleh masyarakat Tetapi dalam kondisi bekas Harga terbaik yang bisa anda dapatkan untuk mobil bekas Mazda 2 adalah mulai dari 400 jutaan Mazda 3 memiliki harga yang dimulai dari 50 juta rupiah Oke guys, sekian dulu penjelasan saya tentang otomotif Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Dan sampai jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi